Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pemirsa TV yang berbahagia Jamah kaum muslimin, kaum muslimat Di Masjid Agung Sunda Kelapa Yang saya hormati Ramadan itu sering disebut sebagai bulan doa Syahrud doa Kenapa bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan doa Ada beberapa alasan Yang pertama ayat tentang doa Surat Al-Baqarah ayat 186 Itu adalah ayat diantara ayat-ayat tentang ibadah puasa Ayat yang pertama tentang puasa Al-Baqarah 183 Ya ayuhalladzina amanu kutiba'alikumus siyam Kama kutiba'alalladzina min koblikum la'alakum tertakun Itu yang pertama 183 Kemudian ayat yang terakhir 187 Itu ayat tentang puasa dan pelaksanaannya Nah 186 ayat tentang doa Yang tadi dibaca ayatnya oleh Korea kita Kalau hambamu bertanya kepadamu Tentang aku kata Allah Apakah aku ini dekat atau jauh Maka jawablah Bahwa aku ini adalah dekat Ya Fa'ini korib Ujibu dakwatadda idha da'a Aku akan mengabulkan permohonan seseorang yang berdoa Jika dia berdoa Ya Tapi fal yastajibuli Endaknya mereka Memenuhi atau melaksanakan perintah aku kata Allah Dan beriman kepadaku Agar mereka mendapatkan petujuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kita berdoa Apa rahasia dibalik doa itu Salah satunya adalah untuk menguatkan iman kita Ya Karena doa itu kaitannya kan dengan hati Dengan keimanan Tidak mungkin Kalau kita tidak beriman kepada Allah Kita berdoa kepada Allah Justru kita berdoa kepada Allah Karena kita yakin Karena kita punya keimanan Allah akan mengabulkan segala permohonan kita Karena Allah itu sangat dekat Sangat dekat Ya Mendengar apa yang kita ucapkan Yang kita rintihkan Yang kita sampaikan Apakah itu dalam bahasa Arab Ya Apakah dalam bahasa daerah kita Yang kita fahami doa itu Silahkan saja Ya Jadi karena keimanan itulah yang mendorong kita Kemudian kita berdoa kepada Allah Sehingga Dengan sebab kita sering berdoa Dan memohon kepada Allah Maka akan terjadi Yang disebut dengan Penguatan Keimanan kita Ya akan terasa kuat iman itu Ketika kita menghadapi ujian Musibah Cobaan dalam hidup ini Pertama yang kita sampaikan Permohonan kita kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala Karena iman itu yang mendorong kita Kalau anda Mendapatkan kenikmatan Kalau anda mendapatkan kenikmatan Maka segeralah bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya bersyukur Kalau kita mendapatkan sulitan Bersabarlah Dan bermohonlah kepada siapa Pada Allah Ya bahkan di dalam sholat pun Ya di dalam sholat pun kan isinya doa Dan sholat sendiri berarti apa Ad doa As sholatuhiya ad doa Sholat itu adalah doa Coba Para jamaah sekalian Doa Yang terpanjang Pada waktu duduk Di antara Dua sujud Ada berapa macam tuh Pernah gak dihitung Coba itu Robik Firli Warhamni Wajburni Warzukni Warfa'ni Wahdini Wa'afini Wa'afu'ani Ada berapa tuh Lapan bayangkan Pernah gak kita hayati itu Ya Mungkin kalau sedang sholat sunat Sholat sunat sendirian Coba dihayati Itu doa itu luar biasa Menggambarkan keimanan kita Kepada Allah Dan permohonan kita Yang indah dalam kehidupan ini Robik Firli Apa artinya Kampuni aku Terus Warhamni Apa artinya Kasihani Sayangi aku Robik Firli Warhamni Wajburni Apa wajburni Wajburni Tutuplah Kesalahanku Terus apa lagi Warzukni Berikan Rizki Kepada aku Ya Warfa'ni Wahdini Wa'afini Wa'afu'ani Belum lagi Dalam Dalam apa Dalam Bacaan-bacaan Yang lain Semuanya Menggambarkan Doa Dan permohonan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Cuman Yang perlu kita sadari Bapak ibu Para jamaah Para pemerintah Doa itu Ada dua bentuk Pertama adalah Bentuk permintaan Ya Yang kedua Bentuk perlindungan Pertama apa Permintaan Yang kedua Perlindungan Memohon Kepada Allah Meminta Kepada Allah Yang pertama Untuk hal-hal yang baik Bagi diri kita Itu kan kita meminta Kepada siapa itu Padahal Meminta apa Ya Allah Limpahkan Kepada kami Dari istri kami Suami kami Dari keturunan kami Apa Apa Kurata Ayun itu Keturunan yang Indah Dipandang mata Senang kita Melihatnya Nah gitu ya Kelakuannya indah Cerdas Akhlaknya baik Hormat sama guru Hormat sama orang tua Ini namanya Kurata ayun Dan jadikan Kami pemimpin Bagi orang-orang yang Bertakwa Itu permohonan Namanya Permohonan Ya Tapi juga ada Perlindungan Ada permohonan Ada permohonan Perlindungan Biasanya doa Untuk perlindungan Itu dengan Mempergunakan Kata-kata Allahumma inni A'udzubika Nah gitu ya Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Ya Jadi kita Memohon Perlindungan Misalnya ada Empat hal Misalnya contoh saja Allahumma inni A'udzubika Ya Min ilmin Layanfa Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari ilmu Yang Tidak bermanfaat Ilmu yang Tidak bermanfaat Bayangkan Punya ilmu Tapi tidak Bermanfaat Apa artinya tuh Kalau kita punya ilmu Tapi gak Bermanfaat Tidak ada Gunanya ilmu itu Aku berlindung Kepadamu Ya Allah Dari ilmu Yang tidak Bermanfaat Apa maknanya itu Dibalik itu Artinya Kalau kita Punya ilmu Harus Dimanfaatkan Dan ilmu itu Akan bermanfaat Ketika ada Akhlak pada diri kita Tanpa akhlak Tidak mungkin Ilmu itu Bermanfaat Banyak orang Pinter Tapi kelakuannya Merugikan Banyak Kelakuannya Curang Misalnya Licik Kianat Itu berarti Apa itu Ilmin Layanfa Ilmu yang Tidak Bermanfaat Yang kedua Doa yang Tidak pernah Khusu Apa itu Khusu itu Bapak ibu Sekalian Pernah Tidak Khusu Susah Ya Susah Memang Tapi harus Diusahakan Dipaksakan Kalau kita Ibadah Khusu Konsentrasi Fokus Ya Konsentrasi Dan fokus Ya Supaya itu Namanya Kemudian Ada juga Doa yang Tidak Didengar oleh Allah Tidak Dikabulkan Apa itu Doa yang Tidak Dikabulkan Doa Orang-orang Itu berdoa Sungguh-sungguh Akan tetapi Ternyata Tidak Tidak peduli Dengan makanannya Ya Dia berdoa Terus Menerus Tapi korupsi Terus Terus Menerus Ya Dia berdoa Terus Menerus Tetapi Khianat Terus Menerus Itu Namanya Wa min Doa In La Yusma Tidak Dari doa Yang tidak Didengar oleh Allah Nah Kemudian Yaitu Adalah Doa Yang berkaitan Wa min Nafsin La Tashma Dari Nafsu Dari Diri Yang tidak Pernah Merasa Kenyang Tidak Pernah Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi oleh Karena itu Doa ini Harus menjadi Lifestyle Kita Gaya hidup Kita Hidup Ini memang Berdoa Coba Apa yang Tidak ada Doanya Kan Semuanya Gerakan Dalam Islam Ya Ketika Kita Tidur Apa Itu Doanya Ya Apa Doanya Bismillah Apa Ya Jadi artinya Kan Ya Kemudian Berdoa Masuk kamar kecil Ada doanya Tidak Ada doanya Jangan salah Masuk kamar kecil Bismillah Doa tidur Dipake Akhirnya lama Disana Tidur Rupanya Di dalamnya Jadi karena itu Harus terus menerus Jadi pakaian kita Pake baju aja Doanya kan Kita sedang Bercermin Ada doanya Luar biasa Islam Ya Jadi kita Mengagumi Allah Ya Mencintai Allah Itu rahasia Antara lain Dengan banyak Berdoa Kita mencintai Dan mengagumi Allah Karena itu Maka Allah Semakin senang Kepada kita Manakala kita Banyak berdoa Dan banyak Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Sangat benci Pada orang Yang tidak pernah Berdoa Makanya Tadi Kada Kiai Asraini Am Pergunakan Waktu-waktu tertentu Yang baik Untuk berdoa Setelah sholat Ya sebentar lah Berdoa Ya Jangan kemudian lari Mau kemana sih Sampai lari-lari begitu Ya Berdoa Memohon kepada Allah Supaya hidup ini indah Nikmat Ya Ada pegangan Dalam kehidupan kita Ya Tidak lepas Kontrol kita Tidak lepas Tidak sendirian Ya Karena hidup itu Banyak tantangan Tetapi ketika Banyak tantangan Kita hadapi Dengan bermunajat Kepada Allah Ya Allah Hari ini Saya mendapatkan Masalah Ya Sebutkan oleh kita Masalahnya Ya Allah Berikan jalan keluar Yang terbaik Yang kau ridhoi Jangan kau Biarkan kami sendirian Memecahkan masalah itu Kami tidak punya Kekuatan La haula Wala kuwata Illa billah Ya Jadi menggambarkan Kerendahan hati kita Ketawaduan kita Dalam kehidupan ini Jadi oleh karena itu Maka sekali lagi Ya doa itu Harus kita jadikan Sebagai Bagian yang penting Dari kehidupan kita Sebagai lifestyle kita Ya Lifestyle kita Karena kalau Kalau tanpa berdoa Itu menggambarkan Keimanan kita yang kering Doa itu menggambarkan Keimanan kita yang kuat Kalau kita tidak berdoa Keimanan kita kering Mudah jatuh Mudah putus asa Mudah prustasi Ketika Menghadapi berbagai macam Kesulitan Kesulitan yang kita hadapi Ya Jadi salah satu solusinya Adalah kita Menjadikan berdoa Sebagai apa Sebagai lifestyle Sebagai apa Lifestyle itu apa itu Gaya hidup Kebutuhan hidup kita Kebutuhan hidup kita Ya Jadi sekali lagi Ini adalah hal-hal yang berkaitan Dengan rahasia Dibalik doa itu Ya terima kasih Kiai Doa dibagi dua ya Ada permintaan Dan perlindungan Ini ada pertanyaan Dari media Sosial Dari Instagram Kami Meisha Dari Meisha Bagaimana pandangan Ustadz Atau Kiai Kepada seseorang yang berdoa Dengan sangat khusyuk Ketika ada yang diinginkan saja Ada maunya Ya manusiawi sebenarnya Boleh-boleh aja ya Ya sah-sah saja Cuman Apa ya Jangan-jangan Jangan begitu Kalau berdoa itu Jadikan doa itu Kebiasaan Istiqomah dalam doa gitu Ya Karena kalau hanya kita Berdoa kepada Allah Hanya ketika kita punya Keperluan Ya Nanti ketika kita sudah terponuhi kebutuhan Kita gak ingat lagi kepada Allah Lupa lagi ya Ada sebuah hadis yang mengatakan ya Apa Ingatlah Ingatlah kepada Allah Maka Allah akan Dalam keadaan kita senang-senang Ya Ya Arrifillahi Fisiddati Ingatlah kita kepada Allah Dalam keadaan kita senang Ya Dan nanti ketika mendapatkan masalah Ya'rifka fisiddati Masya Allah Allah akan ingat kepada kita Dalam keadaan mendapatkan musibah tadi Sebetulnya boleh Tapi sebaiknya jangan begitu Jangan begitu Jangan perlu hitungan gitu ya Hitung-hitungan banget ya Saya jadi ingat Kata-kata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Jadi doa itu ibarat Senjata Tergantung siapa yang menggunakannya Betul Termasuk ketika kita hanya menggunakan Saat butuh saja Biasanya senjatanya gak mempandu Ya Karena senjatanya tumpul kan Tidak tajam Tidak diasah Harus terus diasah Doa muhul ibadah Doa adalah silahul mu'min Silahul mu'min Senjata orang yang beriman Terima kasih Kayi Mudah-mudahan bermanfaat Untuk pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ramadhan pada edisi kali ini Dan sekali lagi Doa harus sering-sering digunakan Sehingga dalam suasana apapun Ketika kita berbahagia Maka insya Allah Allah akan selalu ingat kita Ketika kita berduka Kita akan jelasinak Dan akan bertemu dengan Ustaz Nur Fadilah Atau Ustaz Tile Dengan subtema Jangan lelah Jangan lelah Dalam berdoa Terima kasih Terima kasih.